Seseorang yang bukan warga negara Indonesia ini menjadi warga negara tersebut bukan Jadi proses ratifasi ini biasanya menyebabkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh individu untuk rajukan dan organisasi Nah jadi seperti tinggal di negara ini, tapi mempunyai waktu jangka tertentu Jadi terus minima bisa menghasil bahasa Indonesia gitu kan Terus dan juga menghasilkan secara lainnya sesuai dengan hukum negara Jadi individu tersebut akan mendapatkan hak yang sama seperti warga negara Jadi seperti untuk hak memilih, hak untuk memiliki properti, dan hak lainnya yang menjami poliku negara tersebut Selain dunia yang alif, yang tentang bagaimana kejagaan mengatasi adanya imigran belakang atau upaya negara Jadi saya akan menjawabkan apa yang terakhir ya Supaya dalam negara Supaya imigran, apa cara mengatasi imigran belakang ya Jadi jangka kita harus, pemerintah itu harus membuat penguatan pengawasan perbatasan untuk mencegah kesuksesan imigran secara terbaik Terus kita tuh harus berkolaborasi dengan negara-negara terbarik Seperti membuat kerjasama, internasional, dalam penyelengganan Selanjutnya yang bagaimana, eh apakah harus hak berpendapat ditingkatkan atau cukup? Ya saya akan mendapatkan dari Sintren Yuki Anas ya Jadi hak untuk berpendapat, ya pasti pentingnya untuk ditingkatkan dari setiap persyarakat Jadi di negara manapun, di negara manapun, dalam penguasaan berbicara, bisa menjepaikan pendapat, membuat kepad Membawa merupakan kisah bagi perkembangan dari masyarakat Jadi perubasan individu dan kebahagiaan sosial Jadi selalu ada ruang untuk meningkatkan pendapat di negara kita Untuk mencapai masyarakat yang lebih insklusif dan inovatif Terakhir yang pernah, yang terdapat untuk anak yang first grade Untuk masuk ke dunia kerja, karena belum punya pengalaman Saya akan menjawab pertanyaan dari Allah Jadi tanggapannya, kalau kita ini sebagai manusia Apikat adalah ungkapan yang mengungkapkan makna sebenarnya Apikat adalah ungkapan yang mengungkapkan makna sebenarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!